Nah, beda cerita nih, ini di Sabak nih, Satres Krim, Pores, Sabak, Kat, Satres Krim, Satres Krim, Pores, Tanjung Jabung Timur, oke Nah, kali ini beda cerita nih, ini ada kasus perampokan nih, kali ini Satres Krim, Pores, Tanjung Jabung Timur, berhasil mengamankan satu orang perampok di desa Geragai nih Nah, satunya lagi masih dalam pengejaran, karena berhasil lolos, mudah-mudahan cepat ketangkap nih, mending menyerahkan diri bro, daripada dikejar sama Pak Polisi Gimana pantauannya, kita tengok di pantauan, Bang Jack Setelah beberapa hari melakukan penelusuran dan pengejaran, akhirnya satu di antara dua perampok yang beraksi di desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai beberapa hari lalu Berhasil dibekuk Satres Krim, Pores, Tanjung Jabung Timur Pelaku dibekuk saat senang pergi ke undangan Pesta Hajat di kawasan Simpan Tabu Menurut pengakuan dari Tersangka sendiri, Tersangka melakukan aksi kejahatan tersebut, karena desakan ekonomi yang membuat Tersangka melakukan aksi perampokan AKP Rido Prasetya saat menjelaskan saat konferensi pers, pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur akan melakukan pengejaran Terkait dengan satu orang tersangka yang melarikan diri saat akan diamankan Sementara untuk ancaman pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, akan dikenakan pasal 365 ayat 1 Ini pelaku penyumbang dua orang, memasuki rumah, kemudian melakukan perancaman terhadap kepuni rumah Kemudian mereka membuka rumah, mengambil beberapa harta benda berharga di rumah tersebut Seperti hapi, kemudian ada perhiasan emas, dan juga uang sejumlah 1 juta rupiah Nah setelah perancaman aslinya, mereka mengancam dan juga sempat melakukan perusahaan terhadap motor Mereka motor melakukan pes, setelah itu mereka kabur Nah setelah tidak jauh dari kejadian, pembunuh rumah segera melapor kejadian tersebut ke fungsi setempat Yang berikutnya adalah fungsi geragai Nah dengan waktu singkat, fungsi geragai bersama-sama dengan tim opsional dari saat-saat tim Pores Tanyidemi Timur Kita bersama-sama mencari dan Alhamdulillah pelaku satu orang dapat kita amankan Untuk diketahui, rumah salah seorang warga desa pandan sejahtera beberapa hari lalu menjadi sasaran pelaku perampokan Yang membuat pemilik rumah atas nama Muhammad Anan kehilangan barang berharga miliknya berupa emas seberat 30,5 gram Uang tunai senilai 1 juta rupiah Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan